Saya menerjemahkan selamat atas percayaan pimpinan dan promosi untuk mencari jabatan baru sebagai Kapolres Puncak Jaya Polda Papua. Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Mathius Fakiri melakukan serah terima jabatan Kapolres Puncak Jaya sebagai bentuk penyegaran pada organisasi Polri khususnya di Polda Papua. Dalam sambutannya, Irjan Polisi Mathius Fakiri mengatakan Kapolres Puncak Jaya yang baru harus dapat beradaptasi pada lingkungan kerja yang baru serta terus membangun komunikasi dan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat di wilayah tugasnya. Saya menerjemahkan untuk segera menyesuaikan lingkungan kerja yang baru dan hal positif yang telah dibangun oleh selama ini oleh pejabatan agar ditindaklanjuti dan ditingkatkan. Sementara itu, Kapolres Puncak Jaya yang baru AKBP Adi Triwit Dianto mengatakan siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Puncak Jaya dalam hal ikut mendukung proses pembangunan di kabupaten tersebut. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk Puncak Jaya. Utamanya sebagai anggota Polri, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang bisa mendukung pembangunan yang ada di wilayah Puncak Jaya. Hadir pada serah terima jabatan Kapolres Puncak Jaya yaitu Waka, Polda, Papua, Kapolresa Jayapura Kota serta seluruh pejabat utama di Polda, Papua. Dari Kota Jayapura, Melvian Desmamanggorino Ken Live mengabarkan. Dari Kota Jayapura, Melvian Desmamanggorino Ken Live mengabarkan.